Mereka yang berada di pavilion Suantian terkejut. Mungkinkah orang-orang ini ingin melawan seorang sage agung? Itu terlalu menantang surga. Mereka yang berasal dari persatuan ilahi tertawa. Bai Susu setara dengan kakak senior mereka. Ayahnya adalah seorang tetua dari sekte Jalan Sejati. Kekuatannya tak terduga, dia jauh lebih kuat dari mereka. Lin Suan menatapnya dan bertanya, bisakah kamu melakukannya? Bai Susu berkata, kamu meremehkanku. Kamu bukan satu-satunya yang meningkat. Kekuatanku juga meningkat selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan menunjukkan teknik terhebatku yang baru. Dia melangkah mendekat, menghadapi sang bijak agung di sungai tanpa rasa takut. Mereka yang ada di sungai menjadi gila. Wajah sang bijak agung juga menjadi gelap. Apakah gadis kecil ini sedang mencari kematian? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Ledakan. 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 Mereka yang berada di pavilion Suantian terkejut. Mereka memuntahkan darah dan terlempar. Bahkan para anggota Divine Union pun menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Puluhan sosok berkumpul bersama untuk membentuk formasi guna melawan. Namun, Bai Susu mencibir. Kau benar-benar picik. Apakah kau tidak pernah mendengar tentang seorang jenius hebat yang bisa membunuh seorang sage agung? Pohon Palem Lanruo. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Sebuah jejak telapak tangan misterius muncul. Telapak tangannya tampaknya telah berubah menjadi tangan peri sembilan surga, melewati segalanya. Keduanya bertabrakan. Jari sage agung di sungai hancur seketika. Seluruh lengannya lenyap. Dia berteriak dan mundur. Banyak orang terkejut. Seorang sage agung bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dari seorang pemuda. Siapa sebenarnya pemuda ini? Pupil mata sang sage agung sungai panjang mengecil. Ia tahu bahwa ia telah ceroboh. Pihak lain adalah lempengan besi. Mundur. Dia mundur. Empat inkarnasi muncul di sekitar Bai Susu, memotong langit. Setiap inkarnasi menggunakan Lanruo Palem. Sang bijak agung tidak dapat menghalanginya sama sekali. Tubuhnya terkoyak. Tidak bagus. Para tetua di sungai menjadi gila. Mereka melihat ke arah dua orang bijak agung lainnya. Mereka meminta kedua leluhur tua untuk membantu. Artik Gritsage dan Working Gritsage tampak kedinginan. Menyerang. Walaupun mereka berdua biasanya enggan menyerang junior, sekarang mereka tidak bisa melakukannya. Mereka harus bersikap tegas pada saat kritis ini. Kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari gunung es dan menyelimuti Bai Susu. Di sisi lain, pedang pertempuran merobek sembilan langit, mampu membunuh dewa dan setan. Dengan bergabungnya dua orang bijak agung, Bai Susu berada dalam bahaya besar. Wajah Nalan Liang dan yang lainnya juga berubah. Meskipun Bai Susu kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dua orang bijak agung. Pada saat kritis ini, Lin Suan mulai bergerak. Dia melangkah maju dan muncul di samping Bai Susu. Melihat kedua orang bijak agung itu, dia melancarkan dua serangan telapak tangan. Tanda Singa. Seekor singa emas berkepala dua bergegas mendekat dan menyapu langit. Semua orang menatap langit berbintang saat ini. Mereka merasa putus asa. Kekuatan macam apa ini? Kedua Gritsage ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Setelah diselimuti oleh singa emas, jiwa mereka hancur. Apakah dia sudah meninggal? Hujan darah turun dari langit. Para tetua istana es dan salju berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Orang-orang di sisi pavilion Suantian juga tercengang. Mereka adalah dua orang bijak agung, dan mereka benar-benar dibunuh oleh Lin Suan dengan satu telapak tangan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Tubuh Gritsage Long River yang terluka sembuh. Ia ingin membalas, tetapi ketika melihat pemandangan ini, ia menjadi sangat takut. Katanya, teman kecil, tolong berhenti. Kami mengaku kalah. Orang-orang dari tiga sekte utama berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Dia terlalu kuat, meskipun mereka tidak bisa merasakan aura mengerikan dari pihak lain, mereka sudah merasakan metodenya. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tertawa dingin. Sekarang kau tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Sudah terlambat? Tidak. Orang-orang dari tiga sekte utama mengangkat kepala mereka dengan putus asa. Gritsage Long River menggertakkan giginya dan meraung, jangan terlalu sombong. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan meteor hammer. Aku bisa mengirimmu ke neraka bahkan jika aku bertarung dengan mempertaruhkan nyawaku. Percayakah kau? Anda, Lin Suan tertawa dingin, tubuhnya bergoyang, dan dia menggunakan tinju enam jalan. Tinjunya terayun keluar, menciptakan enam dunia, dan mengirim meteor hammer melayang. Setengah dari tubuh Gritsage Long River hancur lagi. Dia diinjak-injak ke tanah oleh Lin Suan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelimuti jiwa pihak lain. Jiwa sang bijak agung terbakar, mengeluarkan asap hitam. Ia berteriak dengan gila, tidak, dewa abadi, tolong selamatkan aku. Dia tidak berbeda dengan seekor semut di tangan pihak lain. Di tengah jeritan dan keputus asaannya, jiwanya terbakar dan berubah menjadi abu. Lin Suan mengumpulkan jiwa lawannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menangani semuanya. Orang-orang dari tiga sekte utama masih ingin melarikan diri, tetapi mereka semua ditangani oleh orang-orang dari persatuan ilahi. Lautan darah mengelilingi sembilan langit. Orang-orang yang tersisa semuanya berlutut. Salam, Tuan Muda. Mulai sekarang, kami akan menghormati Tuan Muda dan Pavilion Suantian. Sangat bagus. Lin Suan mengangguk. Dia tidak peduli dengan keluarga dan sekte ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia ingin terus menyerang. Dia ingin menghancurkan tiga sekte utama. Pikiran Jian Wuk dan yang lainnya kosong. Mereka tidak pernah menyangka Lin Suan begitu kuat. Tetua tubuh emas mengerutkan kening. Meskipun mereka telah menghancurkannya sekarang, fondasi pihak lain masih ada di sana. Selain itu, mereka memiliki gerbang enam dao dan puncak berkabut di belakang mereka. Mereka tidak bisa ceroboh. Jangan khawatir. Lin Suan berkata, Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menghancurkan gerbang gunung mereka dan membiarkan tiga sekte besar menjadi sejarah. Jian Wuk dan yang lainnya menghirup udara dingin. Namun, dia segera berkata, Sebelum itu, selamatkan orang-orang kita terlebih dahulu. Orang bijak agung mereka dihentikan oleh orang-orang dari gerbang enam dao dan puncak berkabut. Lin Suan berkata, Ini sederhana. Ruzilong, Susu, bawa orang-orang ke sungai dan buat formasi. Aku akan pergi bersama tetua Wuk untuk menyelamatkan orang bijak agung lainnya. Jian Wuk tercengang. Hanya kita berdua. Lin Suan tersenyum. Sudah cukup. Keduanya melayang ke langit dan terbang menuju kejauhan. Kekosongan di samping Lin Suan berkedip-kedip dengan cahaya. Keduanya melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mereka menghilang. Di pegunungan yang luas, lima sosok berdiri saling berhadapan. Ketiganya memiliki ekspresi dingin. Mereka adalah orang bijak agung dari pavilion Suantian. Sedangkan dua lainnya, salah satunya memiliki aura yang sangat halus. Dia adalah grit sage dari Misty Pig. Orang lainnya memiliki aura mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Dia adalah orang bijak agung dari gerbang Enam Dao. Dia memegang cermin heksagonal di tangannya. Dia menggunakan cermin itu untuk menghalangi dua orang bijak agung. Berengsek. Gerbang Enam Dao? Puncak berkabut. Tidakkah kau pikir dirimu keterlaluan? Ini bukan wilayahmu. Cepat pergi. Seorang bijak agung berjubah hitam dari pavilion Suantian meraung. Sang bijak agung dari gerbang Enam Dao mendengus dingin. Pavilion Suantian apa? Kau biasa saja. Beraninya kau melindungi anak itu dan menggagalkan rencana gerbang Enam Dao. Kali ini, aku akan menghancurkan pavilion Suantian. Sang bijak agung berjubah hitam meraung. Sialan. Kalau bukan karena Tuan Siang Tian tidak bisa keluar karena suatu alasan, kau tidak akan punya kesempatan untuk bersikap sombong seperti itu. Ada kabar yang mengatakan bahwa dia sangat kuat. Pada kenyataannya, itu hanya reputasi palsu. Jika dia berani keluar, aku akan menekannya dengan satu tangan. Sang bijak agung dengan gerbang Enam Dao dipenuhi dengan rasa jijik. Orang-orang di pavilion Suantian sangat marah. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang master pavilion mereka. 4962. Membunuh. Keduanya menyerang. Pertempuran besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Setelah lebih dari seratus gerakan, dua orang bijak agung dari pavilion Suantian mundur. Mereka terluka. Sial, cermin itu punya kekuatan reinkarnasi. Sial, mereka bisa melawannya tapi cermin itu sangat misterius. Mereka tidak bisa melawan kekuatan reinkarnasi. Ribert Rilemgrid sage berdiri dan tertawa dingin. Semuanya telah berakhir. Energi meledak dari tubuhnya seolah-olah dia akan menggunakan semacam teknik pamungkas. Para bijak agung dari pavilion Suantian putus asa. Kali ini, mereka hancur. Mereka mungkin pergi menemui Wuk dan yang lainnya di lapangan kompetisi. Apakah surga ingin menghancurkan pavilion Suantian? Di langit, cermin heksagonal bersinar dengan cahaya misterius. Ia akan melancarkan serangan yang tak tertandingi. Namun, tawa dingin terdengar. Kau menggunakan kekuatan reinkarnasi sedemikian rupa. Sungguh lelucon. Apakah gerbang enam dao Anda layak memiliki kekuatan reinkarnasi? Siapa ini? Ekspresi sang bijak agung berubah. Siapa yang berani menantang gerbang enam daoku? Ini aku. Suara itu masih jauh, tetapi dua sosok langsung muncul. Mereka merobek kekosongan dan berdiri di langit. Wuk, para orang bijak agung dari pavilion Suantian tercengang. Apakah Jian Wuk sudah kembali? Jika Wuk kembali, apakah itu berarti yang lainnya aman? Jika demikian, mereka bisa mundur. Namun, selain Jian Wuk, mereka tidak melihat siapapun. Mereka hanya melihat seorang pemuda. Siapakah pemuda ini? Mereka semua tercengang. Para sage agung dari Misty Pig dan Six Dao Gate juga tercengang. Terutama sage agung dari Six Dao Gate. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Hanya mereka berdua. Kamu tidak berani menantangku. Ekspresi Jian Wuk sangat aneh. Jika sebelumnya, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia percaya pada kekuatan Lin Suan. Oleh karena itu, dia tersenyum dingin. Lin Suan keluar. Tidak perlu melihat. Akulah yang mengatakan bahwa penggunaan reinkarnasimu terlalu buruk. Itu kamu. Orang bijak agung dari gerbang enam jalan tercengang. Siapa kamu yang begitu sombong? Apakah seniormu bersembunyi di samping? Cepatlah dan suruh dia keluar. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan langsung meninju. Dia sedang mencari kematian. Sang bijak agung dari gerbang enam dao sangat marah, tetapi saat dia merasakan pukulan itu, ekspresinya berubah drastis. Sialan, kok bisa sih? Dia menyadari bahwa lawannya benar-benar menggunakan tinju enam dao yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, tubuhnya tertusuk dan darah berceceran di mana-mana. Para bijak agung dari puncak etiril tercengang. Para bijak agung dari pavilion suantian juga tercengang. Siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia leluhur yang sangat menakutkan? Siapa kamu? Sang bijak agung gerbang enam jalan meraum dengan marah. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang lagi. Tinju enam dao terus menyerang, menyapu langit dan bumi. Sialan, orang bijak agung itu juga menggunakan tinju enam dao. Keduanya berkompetisi. Tak lama kemudian, sang bijak agung dari rumah enam tau batuk setegup darah dan terpental ke belakang. Tinjunya hancur. Hatinya dipenuhi rasa takut. Jurus tinju lawannya bahkan lebih sempurna dan kuat darinya. Seolah-olah lawannya adalah ahli sejati dari gerbang enam dao. Dan dia seorang penipu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi dia belum pernah mendengar orang lain yang dapat menggunakan tinju enam dao selain gerbang enam dao. Sialan, aneh banget ini. Saya harus segera kembali dan melaporkannya. Aku harus membiarkan orang-orang di gerbang enam dao menyelidiki masalah ini. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya pergi? Segel singa tak kenal takut digunakan berturut-turut, dan binatang buas gerbang enam dao pun hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Sang bijak agung dari puncak etiril begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia buru-buru melarikan diri. Lin Suan melemparkan tombak penghancur besar. Seperti dewa iblis, dia menyerang dengan kuat dan menembus tombak penghancur besar. Mata dewa rahasia surgawi muncul dan membakar para bijak agung. Dalam sekejap mata, dua orang bijak agung telah tumbang. Tiga orang bijak agung dari pavilion Suantian tercengang. Teknik macam apa ini? Terima kasih atas bantuan Anda. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Bagi mereka, pihak lain haruslah merupakan sosok setingkat leluhur. Kata Jian Wu. Di antara para tetua tertinggi, dia adalah Lin Suan. Lin Suan, para bijak agung tercengang. Kemudian, pupil mata mereka mengecil. Itu kamu. Bagaimana mereka bisa melupakan nama ini? Namun mereka tidak menyangka dia menjadi begitu menakutkan. Lin Suan berkata, Karena aku, pavilion Suantian jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, aku di sini untuk menghancurkan tiga sekte besar. Aku akan menjadikan sekte Suantian sebagai satu-satunya penguasa wilayah ini. Ayo kita pergi ke sungai panjang. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik dan melayang ke langit. Ketika ketiga orang bijak agung mendengar ini, mereka terkejut. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Meskipun Lin Suan kuat, tiga sekte besar di Long River memiliki fondasi yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh satu atau dua orang. Mereka terbang ke depan, ingin menghalangi Lin Suan. Namun, Jian Wuk berkata, Para bijak agung, mari kita saksikan saja. Keterkejutan yang diberikan Lin Gong Xi kepada kita tidak terbatas pada ini. Tiga orang bijak agung mendesah. Sepertinya mereka hanya bisa mengikutinya. Jika Lin Suan kalah dan dalam bahaya, mereka akan memujuknya untuk kembali di Sungai Panjang. Dia adalah salah satu penguasa wilayah ini. Di luar sekte, ada 81 Sungai Surgawi yang berputar-putar. Pada saat ini, Bai Susu, Naga Merah, dan yang lainnya telah tiba di dekat Sungai Surgawi. Melihat sungai yang bergelombang, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Lagi pula, mereka tidak bisa lengah saat menyerang suatu sekte. Naga Merah mulai mengatur formasi. Dia melihat ke 81 sungai yang bergelombang dan tertawa. Huff, formasi pengumpulan roh. Sungai Panjang sungguh mengundang kematian. Sungai-sungai tersebut mengumpulkan urat-urat spiritual bumi. Dapat dikatakan bahwa Sungai Panjang telah menjadi tanah suci untuk bercocok tanam. Namun, justru karena itulah Naga Merah mencibir. Dia hanya perlu melakukan sedikit perubahan dan dia bisa dengan paksa mengambil kekuatan ini. Ketika saatnya tiba, mereka akan memberikannya kepada Lin Suan. Dengan kartu Truf Lin Suan, mereka mungkin tidak perlu melakukan apapun untuk menyerang Sungai Panjang. Memang, itulah yang dipikirkan Lin Suan juga. Pada saat dia tiba, formasi susunan Naga Suci Merah Gelap sudah setengah terbentuk. Lin Suan mengambil tindakan. Keduanya bekerja sama dan bahkan lebih cepat. Akhirnya, semuanya selesai. Patriark, Anda di sini. Tetua tubuh emas dan yang lainnya dari pavilion Suantian menghela napas lega saat melihat ketiga orang bijak agung kembali dengan selamat. Kemudian, mereka berkata, Lin Gong Zi akan menyerang Sungai Panjang. Haruskah kita mengerahkan lebih banyak ahli. Tiga orang bijak agung mengangguk. Memang, pavilion Suantian mungkin harus mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang Sungai Panjang. Oleh karena itu, mereka siap memobilisasi kekuatan di sekte tersebut. Namun, Lin Suan berkata, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Satu orang. Tiga orang bijak agung tercengang. Satu orang menyerang seluruh sekte. Sekalipun ada formasi di sekitar, apa yang dapat mereka lakukan? Sebagai orang bijak agung, tentu saja mereka dapat mengetahuinya. Begitu formasi ini diaktifkan, ia akan merebut kekuatan langit dan bumi di Sungai Panjang. Namun apa yang dapat dilakukan kekuatan ini? Ini hanya untuk kultivasi. Tidak akan berguna dalam pertempuran. Lin Suan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini akan segera tahu. 4.963 Pada saat yang sama, warga di sungai juga bereaksi. Ada penjaga yang menjaga 81 sungai. Mereka melihat banyak orang berkelebat di kejauhan. Ekspresi mereka berubah dan mereka bergegas melapor. Orang-orang di sungai itu terkejut. Seseorang berani bertindak kejam di luar wilayah mereka. Apakah dia mencoba menghancurkan sekte mereka? Huff, dia sedang mencari kematian. Siapa itu? Kirim dia ke neraka. Kelima tetua memimpin para ahli di sungai panjang dan datang berkelompok. Mereka berdiri di sungai ke-81 dan berteriak dengan dingin. Siapa yang berani bertindak kejam di wilayah kita? Tidak bagus, kami ketahuan. Jian Wook dan yang lainnya terkejut. Ketiga orang bijak agung juga mengerutkan kening. Itu kamu. Orang-orang di seberang mengerutkan kening saat melihat Jian Wook dan yang lainnya. Kenapa kalian masih hidup? Bukankah hari ini adalah hari pertempuran terakhir? Dengan kekuatan gabungan mereka, orang-orang ini seharusnya mati. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Tepat saat mereka tengah bingung, sesosok tubuh keluar. Lin Xuan melayang ke udara. Jiwa pedang naga agung mengalir deras di tubuhnya dan bayangan naga muncul di depannya. Niat membunuh yang amat mengerikan menyebar ke seluruh penjuru. Siapa kamu? Merasakan aura yang menakutkan ini? Ekspresi orang-orang di sungai berubah. Mulai hari ini, orang-orang di sungai akan menjadi sejarah. Lin Xuan memegang bayangan pedang berbentuk naga dan formasi susunan di bawah kakinya diaktifkan. Kekuatan 81 sungai melonjak dan mengembun di tangannya. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Para tetua di sungai mencibir. Pada saat berikutnya, mereka merasakan bahwa formasi pelindung mereka telah berubah. Mereka bahkan lebih terkejut. Kau berani menghancurkan formasi susunan kami. Bunuh dia. Dengan teriakan marah, para ahli di bawah menyerang dengan gila-gilaan. Pihak lainnya hanyalah seorang pemuda. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, dia pasti akan mati. Para orang bijak agung di sekte Suantian juga terkejut. Mereka ingin menyelamatkannya tetapi mereka berhenti di saat berikutnya. Mereka bahkan menjadi takut. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan mengerikan yang meletus dari tempat Lin Xuan berada. Kemudian, cahaya pedang berubah menjadi naga sejati dan meraung. Memotong. Dengan satu tebasan pedang, 81 sungai yang begelombang itu langsung menguap dan menghilang. Namun, tebasan pedang ini telah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Ledakan-ledakan. Dengan satu tebasan pedang, semua hukum kekuatan suci milik Penatua Changhe hancur. Para Penatua menjadi khawatir dan ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Dengan satu tebasan pedang, mereka berubah menjadi kabut berdarah. Bukan hanya mereka, seluruh gerbang gunung terpotong menjadi dua. Selain itu, pedang itu menjulur kekejauhan, dan sungai mulai berguncang hebat. Para prajurit di sungai itu bersujud di tanah. Para tetua meraung dan bahkan beberapa fosil hidup yang menyendiri pun membuka mata mereka. Sang Master Sekte di sungai membubung ke angkasa. Merasakan semua ini, dia tertegun. Kekuatan macam apa ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Apakah itu senjata suci, atau apakah itu senjata ekstrim? Dia tidak tahu bahwa separuh tubuhnya telah hilang di bawah pedang ini. Ini adalah hasil dari dia menghindar dengan sekuat tenaga. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Sejumlah besar seniman bela diri dan tetua berubah menjadi abu. Istana-istana dan menara-menara yang memenuhi langit lenyap begitu saja. Dengan satu tebasan, seluruh sungai terbelah menjadi dua. Di luar, orang-orang di pavilion Suantian menjadi gila. Mata ketiga orang suci agung itu hampir jatuh dari rongganya. Apakah ini benar-benar serangan dari seorang pemuda? Mereka menata pedang di langit dengan mulut ternganga. Apakah ini senjata yang ekstrim? Saat itu, kekuatan lukisan 10 ribu naga menyapu ke segala arah. Pada saat itu, mereka juga merasakan ketakutan bahwa dunia mereka akan hancur. Sekarang, pedang Lin Suan telah membelah sekte penguasa menjadi dua. Mereka mengira itu adalah senjata yang ekstrim. Berhenti, jangan melawan, kami akan menyerah. Dua fosil hidup keluar, usia mereka hampir sama dengan zombie dan tidak punya banyak waktu tersisa. Pada saat ini, mereka langsung memohon belas kasihan. Master sekte di sungai juga terbang dan berkata, siapa kamu? Kami tidak pernah menyinggungmu, kan? Saat dia berbicara, matanya dipenuhi air mata. Sungai itu telah diwariskan sejak lama dan dapat dianggap sebagai sekte penguasa. Namun sekarang, sungai itu akan hancur di tangannya. Kalaupun dia masuk neraka, bagaimana dia akan menjelaskannya pada leluhurnya? Saat kalian bermusuhan dengan pavilion Suantian di sungai, apakah kalian berpikir akan berakhir seperti ini? Kamu diam-diam bersekongkol dengan Ethereal Peak dan Six Patas Gate. Apa kamu pikir kamu akan berakhir seperti ini? Juga, siapakah aku? Akulah orang yang ingin dibunuh oleh puncak Ethereal dan gerbang enam jalan. Saya Lin Woody. Itu kamu. Murid master sekte di sungai itu mengerut. Dia tentu tidak akan lupa mengapa gerbang enam jalan diam-diam membantunya. Tujuannya adalah agar mereka dapat mencari seorang pemuda bernama Lin Suan. Namun, orang di depannya ini terlalu menakutkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia akan membunuhnya. Kedua fosil hidup itu meraung. Hukum-hukum di tubuh mereka terbakar, dan tubuh mereka yang layu langsung membengkak. Telapak tangan mereka menghancurkan dunia. Bocah, memangnya kenapa kalau kamu punya senjata ekstrim? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan punya kekuatan lagi setelah satu gerakan. Mereka berdua menyerang. Lin Suan mencibir. Tidak punya kekuatan. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Memotong. Pedang lainnya. Lin Suan menggunakan kekuatan dunia pedang dan menebaskan pedang yang tak tertandingi. Kedua fosil hidup itu mengerikan. Bagaimana dia masih bisa menggunakannya? Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kedua fosil hidup itu dihancurkan oleh satu pedang. Aku, Long River, bersedia untuk tunduk. Pemimpin sekte di sungai berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Kau adalah ketua sekte. Aku akan memberimu kematian cepat. Bunuh dirimu sendiri. Suara dingin Lin Suan terdengar. Pemimpin sekte itu putus asa. Dia membakar kekuatan hidupnya dan menghilang. Adapun orang-orang lain di sungai, sebagian besar dari mereka hancur oleh pedang itu. Mereka yang masih hidup tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Suan tidak membunuh orang-orang ini, tetapi meninggalkan mereka di pavilion Suantian. Orang-orang ini tidak mungkin menimbulkan masalah. Lin Suan mendarat di tanah. Hru Zilong. Dia berteriak. Dia ingin mengumpulkan kekuatan sungai lagi karena masih ada istana es dan puncak Raja Perang. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia pedang tanpa batas. Bocah, sekte ini tidak perlu ada. Terima saja. Sang naga merah melihat sekeliling dan memberi saran. Lin Suan mengangguk. Sungai itu hancur, tetapi urat nadiroh yang dikendalikan oleh sungai itu dapat digunakan oleh pavilion Suantian di masa mendatang. Adapun sekte itu sendiri, tidak perlu ada. Aku mengerti. Lin Suan mengeluarkan guci penelan surga dan menelan seluruh sungai. Di depan, pusaran hitam pekat muncul. Orang-orang di pavilion Suantian terkejut. Sekte penguasa seperti mereka menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah jurang di depan. Ayo pergi ke istana es. Setelah menelan sungai, Lin Suan memiliki kekuatan untuk melanjutkan ke istana es. Orang-orang istana es tidak tahu situasinya. Ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya datang, reaksi mereka sama dengan reaksi sekte sungai panjang. Mereka sangat meremehkan. Namun, ketika Lin Suan menebas dengan pedangnya dan membelah istana es. Orang-orang itu menjadi benar-benar gila. Pada akhirnya, istana es hancur. Lin Suan juga menelan istana es. Dia terus menyerang puncak raja perang. 4.964 2 dari 3 penguasa telah dihancurkan. Puncak raja pertempuran telah lama menerima berita itu. Mereka tidak berpikir untuk melarikan diri. Dengan cara seperti itu, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka tetap akan mati. Oleh karena itu, pemimpin sekte puncak raja pertempuran memimpin seluruh puncak raja pertempuran untuk menyerah. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk bunuh diri. Sisanya akan menjadi pelayan pertempuran dan melayani pavilion Suantian selamanya. Setuju dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkan sekte kalian. Pemimpin sekte Battle King Pig menutup matanya. Baiklah, kami setuju. Tubuhnya terbakar menjadi abu, dan para orang suci agung lainnya juga mengakhiri hidup mereka sendiri. Ada pun yang lainnya, semuanya ditandai dengan segel kehidupan dan kematian. Mereka menjadi pelayan pertempuran. Ketiga penguasa itu tidak akan ada lagi. Di daerah ini, pavilion Suantian adalah satu-satunya penguasa. Keributan di sini telah lama menyebar, menyebabkan banyak orang terkejut dan ketakutan. Tidak ada lagi empat penguasa, hanya pavilion Suantian. Ketika mereka kembali ke pavilion Suantian, Jianwub dan yang lainnya masih linglung. Ketika orang-orang pavilion Suantian menerima berita itu, mereka tidak dapat mempercayainya. Hanya dalam beberapa hari, tiga sekte lainnya lenyap begitu saja. Lucu sekali. Orang harus tahu bahwa mereka ditekan oleh tiga sekte dan hampir runtuh. Namun, ketika mereka mengirim orang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa ketiga sekte tersebut sebenarnya tidak ada lagi. Apakah ini benar-benar perbuatan Lin Gongsi? Mereka kembali sadar dan menatap Lin Suan. Mereka merasa bersyukur. Terima kasih Lin Gongsi karena telah menyelamatkan mereka. Bahkan para tetua agung pun membungkuh. Terima kasih telah menyelamatkan pavilion Suantian dari bahaya. Lin Suan berkata, para senior, kalian tidak perlu bersikap begitu sopan. Lagi pula, masalah ini dimulai karena aku. Tentu saja, aku tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di daerah ini yang berani menantang kedudukan pavilion Suantian sebagai penguasa lagi. Tetua agung berjalan keluar dan membungkuh. Kemudian, dia berkata, Lin Gongsi, bagaimana rencanamu untuk mendistribusikan sumber daya yang ditinggalkan oleh tiga penguasa? Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan besar semuanya akan menjadi milik mereka. Namun, mereka masih harus meminta pendapat Lin Suan terlebih dahulu. Meskipun Lin Suan masih muda, statusnya sangat luar biasa. Bahkan master pavilion mereka tidak akan berani bersikap ceroboh di depannya. Mereka harus memperlakukannya sebagai sosok seperti dewa. Bagaimana menurutmu? Lin Suan bertanya. Para orang bijak agung saling berbincang. Pada saat ini, Lin Suan berkata lagi, bagaimana kalau begini, sumber daya dari tiga sekte besar akan dibagi dua. Setengahnya akan diberikan kepadamu, dan pavilion Suan Tian akan memungkinkanmu untuk berkembang. Bagian lainnya akan ditinggalkan. Saya berencana membangun istana sementara. Tentu, para tetua itu tidak berani mengajukan keberatan, tetapi mereka bingung. Istana apa? Lin Suan berkata bahwa sebelum aku datang ke bintang kaisar terkubur, aku dulunya adalah anggota kota tak tertandingi. Kemudian, kota tak tertandingi mengalami pertempuran hebat dan terpaksa menutup pintunya. Sekarang, saya ingin membawanya kembali ke dunia. Mendengar itu, mata Fuhong Ye, Liu Yuan, dan sangguan Xiao Xian memerah. Hebat, kota mereka yang tak tertandingi akhirnya bisa muncul kembali. Aku penasaran apakah guru akan senang saat mengetahuinya. Tentu saja kami tidak keberatan. Orang-orang di pavilion Suan Tian tertawa. Jian Wuk berkata, biarkan kami membantu Anda membangun istana sementara. Ini adalah proyek besar. Baiklah, Lin Suan menganggup dan berkata, Xiao Xian, kamu tinggal di sini dan urus hal-hal berikut. Ya, paman juru selamat. Sangguan Xiao Xian juga berjalan keluar dengan gembira. Kemudian, Lin Suan menyuruh semua orang untuk beristirahat. Dia berkata, saya ingin bertemu dengan master pavilion. Lin Gong Zi, silakan ke sini. Sang tetua agung memimpin Lin Suan masuk ke kedalaman pavilion Suan Tian. Setelah tiba di daerah terlarang, sang tetua agung melapor. Setelah sekitar setengah batang dupa, terdengar suara rendah. Tetua agung berkata, sudah cukup. Lin Suan mengikutinya. Ada sebuah gua di depan mereka. Gua itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Di dalamnya terdapat master pavilion yang legendaris. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah tetua agung pergi, hanya Lin Suan yang tersisa. Lingkungan di sekitarnya luar biasa sunyi. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Senior Siang Tian. Kau di sini lagi. Suara rendah itu terdengar. Mungkinkah ada berita tentang perpanjangan hidup? Lin Suan berkata, Benar sekali. Aku sudah menemukan jalan dan bersiap untuk kembali ke alam inti. Senior, apakah kau mau ikut denganku? Benar-benar. Siang Tian tertegun. Kemudian, dia menatap langit dan tertawa. Sembilan langit berguncang. Langit memiliki mata. Orang-orang di pavilion Suan Tian terkejut. Itu adalah tawa master pavilion. Mereka semua mengira master pavilion tertawa karena tiga sekte hancur. Tentu saja, hanya Lin Suan dan Siang Tian yang tahu kebenarannya. Di dalam gua, Siang Tian berhenti tertawa dan berkata, Anak kecil, bagus sekali. Namun, aku tidak bisa pergi ke dunia intisari bersamamu. Aku harus tinggal di sini. Sampaikan salamku pada guru. Siah Jiuyu sebenarnya adalah gurunya. Lin Suan terkejut, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut lagi karena Siah Jiuyu berjaga di sini. Apa yang dia jaga? Apakah itu pavilion Suan Tian? Senior, apakah kamu khawatir tentang ketiga sekte itu? Senior, Anda dapat tenang saja. Ketiga sekte itu tidak ada lagi. Siang Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah bergerak? Itu bagus juga. Jika aku tidak ditekan di sini dan tidak bisa keluar, ketiga sekte tidak akan begitu sombong di hadapanku. Siang Tian mendengus dingin dengan nada meremehkan. Lin Suan bahkan lebih penasaran. Tampaknya Siang Tian sama sekali tidak menaruh perhatian pada ketiga sekte itu. Mungkinkah mereka tidak bisa keluar? Apakah ada alasan lainnya? Memikirkan hal ini, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Jejak cahaya kemasan melintas saat dia melihat ke depan. Saat berikutnya, dia sepertinya lupa melihat ke bawah tanah. Di sana, dia melihat sosok samar duduk bersilah. Di bawah sosok itu, ada retakan seperti ngarai. Tampaknya ada ki hitam yang keluar dari retakan itu. Namun, hal itu ditekan oleh angka tersebut. Mengaum. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Lin Suan seakan mendengar suara gemuruh yang membuat darahnya mendidih. Tiba-tiba dia menarik kembali pandangannya. Di depannya, Siang Tian juga berkata, anak kecil, ini bukan tempat yang bisa kamu jelajahi. Cepatlah pergi. Lin Suan pergi, dan dia bahkan semakin bingung. Sosok itu pastilah Siang Tian, tapi apa sebenarnya yang ada di dalam ngarai yang dia tekan. Mengapa hal itu begitu menakutkan? Semua ini adalah misteri. Setelah kembali, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Sebaliknya, ia fokus pada kultivasinya. Kali ini, dia menggunakan jiwa pedang naga agung, dan situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan eksternal. Dia hanya perlu menahan sedikit tekanan. Setiap kali ia menggunakannya, tubuh Lin Suan akan menjadi semakin kuat. Sekarang setelah ia dibaptis oleh mata air kehidupan ilahi, tubuhnya akan menjadi semakin kuat. Dengan baptisan mata air ilahi, fisiknya menjadi lebih kuat. Seorang sage agung biasa di tahap awal tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Namun, dia tahu itu tidak cukup. Bagaimanapun, dia harus bersaing dengan Kaisar. Dia telah melihat inkarnasi pangeran naga. Hanya inkarnasinya saja sudah sangat mengerikan. Tubuh aslinya pasti akan lebih mengerikan lagi. Meskipun kali ini ia terluka, ia tidak butuh waktu lama untuk pulih atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi, sehingga tekanan yang ia hadapi tetap saja sangat besar. 4.965 Setelah beristirahat selama tiga hari, semua orang siap berangkat. Sangguan Xiao Xian tetap tinggal untuk membangun istananya, Kota Wushuang. Adapun yang lainnya, mereka mengikuti Lin Suan untuk berangkat. Sasaran mereka kali ini adalah puncak Ethereal. Dia ingin kembali ke Ethereal Peak dan Towsan Mountain Paradise. Memikirkan surga, Fu Hongye dan yang lainnya menggertakkan gigi. Ketika mereka tiba, mereka ditekan dan menjadi budak pertempuran di enam surga. Jika bukan karena Lin Suan, mereka mungkin tidak akan mampu bangkit kembali. Jika mereka kembali kali ini, mereka pasti akan membalas dendam. Puncak Ethereal Awan mengelilinginya, membuatnya tampak sangat misterius. Selama kurun waktu ini, puncak Ethereal telah berkembang dengan baik. Beberapa murid jenius di sekte tersebut telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Yang lebih penting, tidak ada seorang pun yang berani menantang posisi mereka. Pada saat yang sama, ada banyak murid jenius di enam surga. Setelah diterima, Ethereal Peak menjadi lebih kuat. Semuanya menunjukkan bahwa Ethereal Peak semakin kuat. Adapun pemuda yang menantang mereka saat itu, dia kemungkinan sudah mati di luar. Bagaimana situasi di pavilion Suantian? Di puncak Ethereal, seorang tetua ras bintang bertanya dengan suara yang dalam. Sudah lama tidak ada berita. Mungkinkah terjadi sesuatu? Bawahannya menggelengkan kepalanya. Belum ada berita apapun. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, Tetua, jangan khawatir. Begitu ketiga sekte itu bertindak, pavilion Suantian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lebih jauh lagi, Ethereal Peak dan Six Daosek berada di balik ini. Pavilion Suantian pasti akan mati. Wanita lain mendengus dingin. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya untuk membantu bocah lin itu? Tapi sayang sekali aku tidak tahu di mana bocah itu. Jika aku melihatnya, aku akan mencabik-cabiknya sendiri. Bintang Kaisar terkubur sangat besar dan terdapat bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia datang dari dunia lain. Bagaimana dia bisa hidup selama itu? Dia mungkin meninggal di suatu pegunungan. Tetua ras bintang menganggupkan kepalanya dan mendesah. Kasihan sekali Sueki. Dia adalah bibit yang bagus. Dia bisa saja memasuki puncak Ethereal. Tidak ada kabar tentangnya. Ketiga bawahannya menggelengkan kepala. Zang tua, ini adalah persembahan dari enam surga. Di antara semuanya, surga gunung seribu memiliki persembahan terbanyak. Seorang jenius muda lain berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah gulungan kepada orang tua di depannya. Orang tua itu melihatnya dan mengangguk sedikit. Gua seribu gunung seharusnya berada di bawah kendali cabang leluhur Seng Tian sekarang. Benar, orang-orang leluhur es hitam memiliki hubungan dengan bocah bermargalin itu. Tidak membunuhnya saja sudah merupakan berkah. Namun, mereka saat ini sedang ditekan sedemikian rupa sehingga mereka harus menggunakan sumber daya garis keturunan mereka untuk membayar upeti. Itulah sebabnya Patriarch Heaven Conqueror bersedia berpisah dengan mereka. Tetua suku bintang menganggupkan kepalanya. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Hanya ada enam gua surga. Dia tidak akan ikut campur dalam pertikaian di antara mereka. Yang harus dia lakukan adalah memastikan tidak ada yang berani menantang posisi puncak etiril. Gua seribu gunung surga dikelilingi oleh gunung-gunung yang tak berujung. Pada saat ini, gua gunung seribu tampaknya tidak banyak berubah, tetapi semua orang tahu bahwa gua gunung surgawi telah berubah. Leluhur es hitam dan orang-orangnya telah menyinggung mistipik, yang setara dengan jatuh ke neraka tingkat ke-18 dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Orang-orang dari garis keturunan ini ditekan setiap hari. Bahkan banyak orang yang dibunuh tanpa ampun di luar. Bahkan leluhur dark nether telah diracuni. Racun leluhur surga suci pasti ada hubungannya dengan puncak berkabut. Ayah, apa kabar hari ini? Aku meminta seseorang untuk mencarikan pil penyembuh. Suan Hai menghampiri dan bertanya dengan cemas. Jangan buang-buang energi Anda, tidak ada obat untuk racun ini. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Orang tua ini sangat kurus, seperti tengkorak. Rambutnya seputih salju dan matanya kosong. Ada bercak hitam di tubuhnya. Racun inilah yang hampir merenggut nyawanya. Pria parubaya di sampingnya pucat pasi. Ia berkata, Ayah, jangan berkecil hati. Pasti ada jalan. Namun Suan Hai menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Mereka menghukumku. Aku memperingatkan semua orang tentang konsekuensi menyinggung mistipik. Kalau mereka mau membunuhku, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Pria tua kurus itu tertawa getir. Suan Hai menggertakkan giginya. Sialan, ini semua gara-gara bocah itu. Memikirkan pemuda itu, dia menggertakkan giginya. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Leluhur es hitam menghela nafas. Lupakan saja. Jangan bicarakan itu lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Ki, R sudah lama pergi. Dengan cara ini, dia tidak akan disakiti oleh Ming Feng. Aku hanya berharap dia tidak akan pernah kembali. Di luar gua seribu gunung. Sekelompok orang terbang dari kejauhan. Mereka berhenti di kehampaan. Dia kembali lagi. Berdiri di atas bejana roh, Lin Xuan melihat ke depan dan meratap. Saat itu, mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan banyak ahli untuk menerobos belenggu dunia roh sejati dan datang ke bintang kaisar terkubur. Mereka mengira bahwa mereka seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Sejak saat itu, langit tinggi dan jalannya panjang. Namun siapa sangka, begitu mereka sampai di Burit Emperor Star, mereka akan diburu oleh para penghuni gua. Banyak di antara mereka yang diburu dan menjadi tawanan. Akibatnya, rekan-rekan muridnya di Peerless City hanya bisa menjadi tunawisma. Bahkan sekarang, keberadaan Raja Bijaksana yang tak tertandingi dan Ling Hu Chuik Sui tidak diketahui. Memikirkan hal ini, mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Fu Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Mereka semua telah ditekan sebelumnya. Namun sekarang, mereka berbeda. Sebelumnya, mereka seperti semut. Menghadapi enam gua langit agung, mereka merasa tak terkalahkan. Tapi sekarang, mereka telah kembali dengan kuat dan berdiri di puncak. Dengan hentakan kaki mereka, seluruh enam gua langit besar akan bergetar. Ayo pergi dan bertemu teman lama kita. Sosok Lin Xuan turun, dan kelompok itu mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, di wilayah gua surga, Xuan Hei meraung marah. Sialan, apakah leluhur tua Seng Tian mengirim orang lagi? Yan Mo, jangan pergi terlalu jauh. Di depan mereka, ada seorang pria parubaya dengan aura iblis yang mengerikan. Dia mencibir. Apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku bertindak terlalu jauh? Sudah merupakan berkah yang luar biasa bahwa Anda masih hidup. Coba saya lihat bagaimana luka senior Xuan Bing. Lalu, dia melambaikan tangannya. Para ahli di belakangnya berjalan mendekat satu demi satu. Xuan Hei berteriak dan menghentikannya. Pihak lain datang bukan untuk mengurus mereka, tetapi untuk menggunakan racun. Setiap bulan, pihak lain akan datang dan menggunakan racun. Kemudian, leluhur es hitam akan jatuh ke tanah, setengah mati. Tetapi kemudian pihak lainnya tertawa dan pergi. Sekarang, hari itu sama lagi. Bagaimana Xuan Hei bisa membiarkan mereka masuk? Yan Mo berteriak dingin. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih orang yang sama? Dulu, kau bisa melawanku, tapi sekarang, kau tidak bisa menyerang. Jumlah orang yang dibawanya sepuluh kali lebih banyak dari kelompok lainnya. Dalam sekejap, Xuan Hei dan yang lainnya terluka parah. Mereka memuntahkan seteguk darah, tetapi mereka masih menjaga pintu masuk aula. Jika kau ingin masuk, kau harus melangkahi mayatku. Aku tidak menyangka kau punya nyali seperti itu. Yan Mo mendengus. Tapi apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Matanya penuh dengan niat membunuh. 4966 Di pintu masuk gua seribu gunung, susunannya berkedip-kedip, yang menunjukkan tempat itu sedang diserang. Siapakah yang berani berbuat kejam di gua seribu gunung? Penjaga yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani bersikap kejam di sini. Apakah ada orang yang berani bersikap kejam di sini lagi? Melihat begitu banyak orang, raut wajah penjaga itu berubah. Ia bertanya, Kamu dari sekte mana? Apakah kamu punya kartu nama? Kenapa? Apakah gua gunung seribu tidak mengenaliku lagi? Lin Suan mencibir dan berjalan mendekat. Para penjaga itu kebingungan, tetapi salah satu dari mereka menyipitkan matanya. Itu kau. Kau tidak mati. Kau kembali. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan. Pemuda ini telah menyebabkan badai besar saat itu, tetapi dia baru saja memasuki puncak etiril. Sekarang, dia kembali. Orang hanya bisa membayangkan badai macam apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa dia? Para penjaga lainnya bingung. Apakah pemuda ini sangat menakutkan? Penjaga itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kulit kepalanya menjadi mati rasa pada saat berikutnya. Mata yang lain melotot. Mereka melihat pemuda di depan mereka melambaikan tangannya, dan susunan pelindung mereka terkoyak seperti selembar kertas. Seluruh prosesnya lancar dan tidak ada jeda sama sekali. Kekuatan macam apa itu? Mungkin hanya leluhur tua mereka yang bisa melakukan itu. Memikirkan hal ini, para penjaga itu duduk di tanah, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Lin Suan mengabaikan mereka, cahaya kemasan muncul di matanya, lalu dia menyipitkan matanya. Tubuhnya berkelebat dan dia terbang ke suatu arah. Di aula depan, ada banyak orang di sekitar. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan tangisan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Yan Mo mencibir dan menatap Suan Hai yang sedang berlutut dengan satu kaki, lalu berkata dengan dingin, apakah kamu masih berani melawanku? Sialan, Suan Hai menggerti, menetakkan giginya. Dia tidak mau menerima ini. Baiklah, apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Yan Mo menghunus pedang pembunuh dan berjalan mendekat. Setelah sekian tahun, aku tidak menyangka kamu akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Pada saat kritis, sebuah suara tenang terdengar. Suan Hai mendongak kaget, apakah ada orang di sini yang akan menyelamatkan kita? Wajah Yan Mo menjadi gelap. Siapa itu? Keluar. Dengan teriakan dingin, dia menyapu pandangannya ke segala arah. Para penjaga di sekitarnya juga mengulurkan jiwa mereka untuk mencari orang itu. Tidak perlu mencari karena aku tidak bermaksud bersembunyi. Suara itu terdengar lagi ketika sebuah sosok berjalan mendekat. Siapa kamu? Para sage di sekitar pun meraung. Yan Mo tercengang. Pupil mata Suan Hai mengecil. Itu dia. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Gara-gara orang inilah, putrinya menghilang dan seluruh garis keturunannya menjadi tawanan. Bocah hina, beraninya kau kembali. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang. Siapa yang kembali? Apakah itu Kier? Suara tua terdengar dari aula utama. Suara itu terputus-putus dan sangat gelisah. Dia bisa meninggal kapan saja. Alis Lin Suan semakin berkerut saat mendengar ini. Auranya terlalu lemah. Suan Hai berkata bahwa ayahnya adalah Lin Suan. Dia telah kembali. Apa, Lin Suan? Kamu Lin Suan. Para penjaga di sekitarnya juga meraung dengan gila. Mereka sangat menyadari bahwa gua seribu gunung mereka saat ini lebih lemah dibandingkan kelima gua besar lainnya. Ada banyak alasan. Itu karena Lin Suan telah muncul di gua mereka dan berani menantang puncak etiril. Apakah bocah nakal di depan mereka ini? Bocah nakal, kau masih berani kembali. Aku akan menangkapmu dan mengirimmu ke puncak etiril. Maka, gua seribu gunung kita akan memberikan pelayanan yang besar. Pada saat itu, status kita akan dipulihkan. Yan Mo tersenyum. Dia sangat senang. Hanya kamu, Lin Suan mendengus dingin. Pada saat ini, puluhan aliran cahaya melesat di kejauhan dan langsung tiba di belakang Lin Suan, membentuk tim besar. Suan Hai tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan membawa begitu banyak orang kembali. Yan Mo tertawa. Hahaha, bocah, apakah kau pikir kau bisa bersaing denganku hanya karena kau membawa orang ke sini? Dia tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya semuanya anak muda. Seberapa kuatkah sekelompok anak muda? Dulu, Lin Suan bisa lolos berkat bantuan Pavilion Suantian. Tapi bagaimana dengan Pavilion Suantian sekarang? Dia tahu betul bahwa Pavilion Suantian mungkin tidak ada lagi. Tanpa Pavilion Suantian sebagai kartu truf, akankah Lin Suan mampu melawan mereka? Anak muda, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Kau mungkin tidak pergi ke Pavilion Suantian, kan? Kau tidak punya kartu truf lagi. Berlututlah dengan patuh dan aku akan menekanmu. Tentu, mari kita lihat apakah anda memenuhi syarat. Lin Suan berjalan mendekat tanpa perlawanan apapun. Aku memberimu tiga kesempatan. Bisakah kau menekanku? Aku akan memberikan kepalaku padamu. Semut bodoh, apakah menurutmu kamu bisa menjadi sombong setelah berlatih di luar selama beberapa waktu? Apakah kamu tahu bahwa kekuatanku juga meningkat selama kurun waktu ini? Yan Mo meraum dan menamparnya. Niat membunuhnya sungguh mengejutkan. Serangan ini cukup untuk menghancurkan setiap jenius muda. Dentang. Suara yang memekakkan telinga itu terdengar, menyebabkan telinga orang-orang di sekitar berdarah. Sosok itu tiba-tiba mundur. Sialan, fisik yang kuat sekali. Yan Mo mencengkeram telapak tangannya dengan ekspresi jelek. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ini peningkatanmu selama bertahun-tahun. Ya, kau sangat lemah. Semut, katak mencibir. Orang-orang dari Divine Union juga mengejeknya. Kau ingin melawan bos kami dengan kekuatan seperti ini. Berhenti bercanda. Sialan, kau meremehkanku. Yan Mo meraum dan melancarkan dua pukulan beruntun yang bagaikan matahari yang tak tertandingi. Ledakan. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Dia seharusnya mati kali ini. Para seniman bela diri dari pavilion Suantian mendengus dingin. Suan Hai mengerutkan kening. Anak nakal ini selalu mencari kematian. Dia benar-benar membuat Yan Mo marah. Sosok Lin Suan muncul dari celah kehampaan. Tubuhnya bersih dan dia tidak terluka sama sekali. Tiga pukulan sudah berakhir. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak punya kekuatan untuk menekanku. Sekarang, terima saja gerakanku. Setelah satu telapak tangan, semua keluhan teratasi. Wah. Lin Suan menamparnya. Dia bahkan tidak menggunakan segel singa tak kenal takut atau tinju enam jalan. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh ilahinya. Tidak. Yan Mo ketakutan. Tiga pukulannya tidak bisa melukai lawannya. Fisik macam apa ini? Mungkinkah bocah nakal ini mengalami suatu pertemuan tak disengaja di luar? Sialan. Dia terlalu ceroboh. Terutama saat dia merasakan kekuatan pukulan telapak tangan itu, dia bahkan lebih waspada. Dia tak terkalahkan. Hal ini membuatnya merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang leluhur tua. Ia pun segera mundur. Tanda-tanda misterius berkelebat di bawah kakinya dan membawanya pergi dalam sekejap. Dia menghindari telapak tangan itu dengan jarak sehelai rambut. Hanya beberapa hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Hahaha. Yan Mo sangat marah. Bocah. Kukira kau hebat sekali. Kau juga tidak bisa memukulku. Begitu dia selesai bicara, dia meraung ketakutan. Tidak. Tidak mungkin seperti ini. Tubuhnya hancur seperti porselin dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan sekali retakan, dia berubah menjadi kabut berdarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwanya juga terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan. Dasar bodoh. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Menurutmu, apakah kau bisa menahan angin telapak tanganku? 4.967 Mati Wajah Suan Hai pucat, dan tubuhnya gemetar. Hanya satu serangan telapak tangan saja sudah cukup untuk membunuh Yan Mo. Kekuatan macam apa itu? Itulah kekuatan seorang bijak agung. Mungkinkah anak ini telah menjadi orang bijak agung? Yan Mo sudah mati, dan para penjaga di sekitarnya menjadi gempar. Nak, kau sudah mati. Sang Guru Tua Sageli Heavens tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, kita pergi dan laporkan hal ini kepada Tuan Tua. Lin Suan melambaikan tangannya, dan cahaya kemasan berubah menjadi pedang suci, menembus ratusan penjaga. Semuanya jatuh ke tanah. Suan Hai bahkan lebih ketakutan. Dia telah membunuh sekelompok ahli hanya dengan mengangkat tangannya. Itu terlalu menakutkan. Lin Suan bukan lagi orang yang dikenalnya. Kamu sungguh menyedihkan. Lin Suan melangkah maju dan datang ke hadapan Suan Hai. Dia menatap ke arah pihak lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Suan Hai berlutut dengan satu lutut, memegang lukanya dan mendongak. Saat dia melihat mata Lin Suan, dia merasa seperti seekor semut yang berbicara dengan seekor naga. Tidak mampu menahan tekanan dari Lin Suan, Suan Hai memuntahkan darah dan jatuh ke aolah utama. Lin Suan melangkah ke aolah utama, dan dia mengerutkan kening. Dia melihat sosok seperti kerangka di depannya. Anda Guru Tua Suan Hai. Dia tidak percaya seorang bijak agung bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Tuan Tua Black Eyes mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Lin Suan, dia terkejut. Dia ingin berdiri, tetapi tulangnya gemetar dan dia tidak bisa. Sekilas, Lin Suan melihat bekas telapak tangan hitam di tubuh pria itu. Jelas bahwa dia telah diracuni. Kau harus membunuh Iblis Yan, kata leluhur Es Hitam. Kau dalam masalah besar. Dua surga seribu gunung saat ini milik leluhur Seng Tian. Mereka memiliki etirilpik di belakang mereka. Kudengar mereka telah mengambil tindakan terhadap pavilion Suan Tian. Anda tidak punya kartu truf lagi. Cepat pergi. Pada saat yang sama, jika Anda tahu di mana Ki, R berada, katakan padanya untuk tidak pernah kembali. Lin Suan mendengarkan tanpa ekspresi, tetapi orang-orang di belakangnya memiliki ekspresi aneh. Pavilion Suan Tian tidak ada lagi. Sepertinya berita itu belum sampai kepada mereka. Adapun gua seribu gunung, mereka bahkan lebih tak kenal takut. Kali ini dia datang ke sini untuk membalas dendam. Lin Suan berkata bahwa dia datang ke sini untuk membalas dendam, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba membunuhnya pergi. Mengenai kalian berdua, ayah dan kakek Sueki, aku akan mengampuni kalian dan tidak akan menyakiti kalian. Namun, mustahil bagiku untuk membantu kalian. Patriark Suan Hai tertawa getir. Dia tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Namun, pupil mata Suan Hai mengecil. Dia berlari mendekat dan berkata, Tuan muda, selamatkan ayahku. Aku tahu kau punya cara. Sebelumnya, dia meremehkan Lin Suan. Namun, ketika dia melihat Lin Suan membunuh iblis berwajah hanya dengan angin telapak tangan, dia terkejut. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Metode pihak lain mungkin dapat menyelamatkan ayahnya. Lin Suan tetap tidak tergerak. Suan Hai langsung berlutut dan berkata, Demikier, tolong bantu. Lin Suan sedikit mengernyit dan mendesah. Bagaimanapun, ini adalah darah daging Sueki. Namun, Lin Suan masih memiliki prinsipnya. Dia berkata, Jika kau ingin aku membantu, aku bisa membantu. Namun, aku harus mengumpulkan jiwamu terlebih dahulu. Aku harus melihat apakah kau memiliki hubungan dengan dunia manusia. Jika mereka berhubungan dengan dunia manusia, dia tidak akan menyakiti mereka demi Sueki, dia juga tidak akan menyelamatkan mereka. Dia akan membiarkan mereka berdua berjuang sendiri. Namun, jika mereka tidak ada hubungannya, dia bisa membantu mereka. Ki, R, semuanya demi kebaikanmu. Lin Suan berpikir dalam hati. Kemudian, cahaya kemasan keluar dari matanya dan menyelimuti jiwa kedua orang itu. Suan Hai ingin melawan, tetapi Patriark Suan Ming berkata, Jangan melawan. Suan Hai berlutut di sana dan membiarkan Patriark Suan Ming membaca jiwanya. Ekspresi Lin Suan serius. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya. Keduanya gugup. Lin Suan berkata, beruntunglah kalian tidak berhubungan dengan dunia manusia. Leluhur es hitam tersenyum pahit. Kekuatan dunia manusia berasal dari puncak berkabut dan kemudian didistribusikan di antara enam surga gua. Dulu, itu diperoleh oleh garis keturunan Patriark Seng Tian, dan itu adalah kekuatan pembunuh yang sangat kuat. Karena itu, mereka merasa iri padanya dalam waktu yang lama. Mereka tidak menyangka bahwa karena inilah mereka diselamatkan. Urusan dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang kehendak yang mengerikan menebas jejak tangan hitam itu. Roh pedang naga agung hancur, dan semua aura hancur. Racun hitam pada jejak tangan itu segera menghilang. Leluhur es hitam merasakan kekuatannya pulih. Apakah dia berhasil? Apakah dia sembuh? Dia benar-benar terkejut. Suan Hai menangis bahagia. Ia telah memikirkan banyak cara, tetapi kondisi ayahnya tidak kunjung membaik. Sekarang, Lin Suan menyembuhkan racun ayahnya hanya dengan sinar energi pedang. Metode ini terlalu mengejutkan. Leluhur es hitam berdiri. Meskipun dia lemah, dia baik-baik saja. Dia berkata, Terima kasih, Lin Gongzi, karena telah membantuku. Di masa depan, aku tidak akan menolakmu. Pada saat yang sama, kami mohon maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Saya harap Anda akan membiarkan kami pergi demikir. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, Baguslah bisa pulih dan menjadi bangau liar. Tubuh Patriark Suan Hai bergetar. Awalnya, dia ingin berkumpul kembali dan bertarung dengan Patriark Seng Tian. Tetapi sekarang, tampaknya Lin Suan Hai tidak ingin dia peduli tentang apapun lagi. Tepat saat dia tengah berpikir, sebuah suara gemuruh gila terdengar di Aula Gua Surga Seribu Gunung. Patriark Seng Tian menatap tablet biok jiwa di tangannya dengan mata merah. Tablet biok jiwa putranya pecah, yang menandakan dia terbunuh. Siapa yang berani menyerang Yan Mo? Kemana perginya Yan Mo? Dia meraung dengan gila. Patriark Seng Tian pergi ke kediaman leluhur es hitam. Benda tua itu, beraninya kau menyerang anakku. Pergilah ke neraka. Dia sangat marah. Tanpa mempedulikan apapun, dia menamparkan dengan telapak tangan besar yang mencakup jarak puluhan ribu mil. Kekosongan itu hancur, dan banyak sekali orang merangkak. Wajah Suan Hai berubah drastis. Tidak bagus, Sang Sage Agung telah menyerang. Pupil mata leluhur es hitam mengecil. Patriark Seng Tian menyerang lagi. Mundur. Dia baru saja didetoksifikasi dan tidak sebanding dengan pihak lain. Jika dia terkena, jiwanya mungkin hancur. Dia dan Suan Hai segera mundur. Namun, saat mereka meninggalkan Ola, pupil matanya mengecil. Dia melihat Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi jijik. Lin Suan melayangkan pukulan ke wajah telapak tangan yang menakutkan ini. Tinju enam jalan menghancurkan domain surgawi dan menghancurkan telapak tangan besar. Pilar cahaya melonjak ke awan, dan hukum yang tak terhitung menari-nari di langit. Apakah itu rusak? Leluhur es hitam tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Itu adalah serangan dari seorang Sage Agung. Sebelumnya, pihak lain dapat membunuh Yan Mo karena Yan Mo hanyalah seorang Sage Agung. Dibandingkan dengan seorang Sage Agung, dia masih terlalu lemah. Sekarang, tampaknya Lin Suan dapat melawan seorang Sage Agung dengan mudah. Kekuatan orang ini telah melampaui imajinasinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tertawa getir. Lebih baik tidak melakukan trik apapun di depan pihak lain. Dia berkata kepada Suan Hai, mulai sekarang, kita akan menjadi dua orang kultifator keliling. Suan Hai menganggup tanpa suara. Kepercayaan dirinya telah hancur. Saat ini, ia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan tinggal di pegunungan dan rawa-rawa terpencil. Berengsek. Patriark Seng Tian meraung dengan gila. Siapa yang bisa menghalangi serangannya? Selain leluhur es hitam, tidak ada orang lain. Mungkinkah leluhur es hitam diracun dan terluka? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menyerangnya? 4.968 Wajah leluhur tua surga suci berubah dingin saat dia menyerang lagi. Dia merobek langit dan turun dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia berdiri di atas sembilan langit dan melihat suatu sosok. Itu kamu. Beraninya kamu kembali. Di mana orang-orang dari pavilion Suantian suruh mereka keluar. Leluhur tua surga suci mengerutkan kening. Menurutnya, orang yang menyerangnya bukanlah pemuda di depannya, tetapi pavilion Suantian di belakangnya. Namun, pavilion Suantian seharusnya tidak hancur saat ini. Mungkinkah beberapa dari mereka telah melarikan diri? Lin Xuan menatap leluhur tua surga suci dan berkata dengan dingin. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemuda terhadap leluhur tua? Wajah leluhur tua surga suci berubah gelap. Karena mereka tidak mau keluar, aku akan menekanmu secara pribadi. Dia melambaikan tangannya dan sebuah bilah pedang panjang yang mengerikan muncul di tangannya. Dia menebas ke bawah. Cahaya bilah pedang yang menyilaukan itu tak terbayangkan. Pisau ini tampaknya mampu menyapu segalanya. Untungnya, serangan itu hanya ditujukan pada Lin Xuan. Jika serangan itu diarahkan ke tempat lain, seluruh gua surga akan terbelah. Lin Xuan tidak takut. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bilah pedang itu. Akankah dia menahan serangan tak tertandingi ini dengan tangan kosong? Banyak orang menjadi gila. Leluhur tua surga suci bahkan lebih meremehkan. Apakah pemuda ini benar-benar mengira dia adalah dewa? Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Pedang itu menebas telapak tangan, dan suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemudian, pedang itu ditangkap. Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua surga suci tidak dapat mempercayainya. Lin Xuan mengeluarkan raungan marah dan langsung menghancurkan cahaya pedang itu. Dia menyerang ke depan dengan kuat. Ambillah juga pedang dariku. Di belakangnya, seekor naga melintas dan berubah menjadi naga pedang. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi cahaya pedang. Lin Xuan memegangnya di tangannya. Pedang membelah dunia. Salah satu lengan leluhur tua surga suci terpotong. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dia meraung dengan gila. Lawannya hanyalah seorang raja sage, tetapi dia mampu bersaing dengannya dan bahkan menekannya. Anak ini aneh sekali. Dia ingin mundur. menyerang dengan telapak tangannya. Segel singa tak kenal takut pun terbang keluar. Sialan, dia terlalu sombong. Leluhur tua surga suci sangat marah. Dia telah mundur, tetapi itu tidak berarti dia takut pada pihak lain. Dia hanya tidak ingin menderita kerugian apapun. Karena pihak lain ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya. Dengan lambayan tangannya, sebuah prasasti surga suci muncul. Itu hanya tanda binatang iblis. Singkirkan. Prasasti surga bijak menekan singa emas itu. Singa tak kenal takut itu meraung dengan jijik. Ia menari dan mencabik-cabik prasasti surga bijak sebelum menerkam ke arah leluhur tua surga bijak. Oh tidak, singa jenis apa ini? Itu terlalu menakutkan. Leluhur tua surga suci ketakutan setengah mati. Ia diselimuti oleh cahaya kemasan, dan tubuhnya tercabik-cabik. Jiwanya ditampar ke tanah oleh sang singa yang tak kenal takut. Apakah sang patriark dikalahkan? Orang-orang di sekitar gua seribu gunung gemetar ketika mereka melihat ini. Lalu mereka semua berlutut di tanah. Sialan, lepaskan aku. Jiwa leluhur tua surga suci meraung, tetapi dia tidak dapat menahan singa yang tak kenal takut. Dan ini karena Lin Suan sengaja tidak membunuhnya. Kalau tidak, tubuh dan jiwanya pasti sudah hancur sejak lama. Leluhur tua sageli heavens meraung. Aku belum mati. Beritahu eti realpik dan aktifkan fondasi kami. Dia benar-benar marah. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan berani membunuhnya. Tak lama kemudian, orang-orang segera mundur. Beberapa dari mereka terbang ke langit, bersiap untuk memberitahu para ahli puncak eti real. Bagian lainnya adalah mengaktifkan apa yang disebut fondasi. Ruzi Long, bunuh mereka yang kabur. Lin Suan mentransmisikan suaranya. Sosok naga merah berkelebat, dan sisik naga di punggungnya berubah menjadi bilah naga yang menebas ke arah sembilan langit. Mereka yang mencoba melarikan diri semuanya terbunuh. Tetapi bagi mereka yang mengaktifkan fondasinya, Lin Suan tidak menghentikan mereka sama sekali. Leluhur es hitam juga terkejut. Untungnya, dia sudah menyerah dan tidak berani melawan Lin Suan. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Fondasi Lin Gongzi tidak biasa, jadi sebaiknya tidak diaktifkan. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Lin Suan berkata, apakah fondasinya adalah kekuatan dunia fana? Leluhur es hitam mengangguk tak berdaya. Lin Suan adalah dewa pembunuh yang bisa membunuh orang suci agung setingkatnya seperti memotong sayuran. Itu lebih baik lagi. Aku di sini untuk menghadapi dunia fana. Hanya kamu. Jiwa leluhur surga suci mencibir. Kau bahkan tidak bisa menghalangi satu jari pun. Kau akan segera mati. Bumi bergetar, dan niat membunuh yang mengejutkan muncul. Kemudian, seolah-olah dewa kematian telah turun. Bahkan orang-orang dari Divine Union merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sepertinya seorang pembunuh yang hebat telah terbangun. Tiga sosok bersembunyi dalam jubah hitam, memegang tiga pedang pembunuh di tangan mereka. Mereka menghilang dalam sekejap, muncul dan menghilang secara misterius. Weng! Terdengar suara tawa dingin, dan dengan kilatan cahaya pedang, sang singa tak kenal takut terbelah menjadi dua. Jiwa leluhur langit suci berhasil melarikan diri. Ia terbang kekejauhan sambil meraung-raung dengan liar. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia memang seorang pembunuh kuno. Dia memang gagah berani. Sosoknya melintas, lalu dia mengeluarkan guci pemakan surga dan mengocoknya pelan. Pusaran hitam tak terbatas menyelimuti naga merah dan orang-orang dari persatuan ilahi. Dia tidak takut, tetapi dia takut orang-orang itu akan menyerang orang-orang dari persatuan ilahi. Pusaran hitam muncul di samping bayi susu dan yang lainnya, menelan segalanya. Benar saja, saat hal itu terjadi, cahaya pedang menyambar ke arah naga merah dan bayi susu. Untungnya pusaran hitam itu langsung menelan cahaya pedang itu. Sungguh pusaran melahap yang aneh. Mari kita singkirkan anak ini terlebih dahulu. Ketiga pembunuh kuno itu berdiskusi sebentar, lalu menyerang Lin Suan. Ketika orang-orang ini menyerang, bahkan para sage agung akan merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang khawatir pada Lin Suan. Ruang tempat Lin Suan berada langsung hancur. Suara berdenting yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tubuhnya, dan bahkan ada bekas luka pedang muncul di beberapa bagian tubuhnya. Mereka memang pembunuh kuno. Mereka memang cukup kuat untuk mengancamnya. Dia meraung, dan tubuh ilahinya meletus sepenuhnya. Api ilahi menyapu, membakar langit dan bumi. Seluruh kehampaan hancur, dan tiga sosok samar muncul. Mereka merobek kehampaan dan mundur ke kejauhan. Lin Suan melemparkan tinju enam jalan dan mengejar mereka, lalu menyerang salah satunya. Orang itu mengayunkan pedangnya ke belakang seperti seekor naga. Keduanya bertabrakan, lalu mereka berdua mundur. Darah segar menetes dari kehampaan. Lin Suan mencibir. Hanya itu saja. Fisikmu kuat sekali. Kau berhasil melukaiku. Namun, hari ini adalah hari kematianmu. Pembunuh yang terluka itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghilang lagi. Langit dan bumi menjadi sunyi. Bahkan niat membunuh pun hilang. Naga merah dan yang lainnya sangat gugup. Ini adalah situasi yang paling berbahaya. Jika mereka bisa menyembunyikan niat membunuh mereka, siapa yang akan bisa menemukan mereka? Lin Suan tampaknya sudah kehabisan akal. Namun, cahaya kemasan berkedip di matanya. Mata sucinya memandang langit dan bumi, membakar dunia. Mata dewa rahasia surgawi Lin Suan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Api jiwanya melayang keluar. Di dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh. Sosok yang tubuhnya terbakar tampak sangat ganas. Sialan, ini serangan jiwa. Bunuh dia. Dia menjerit dengan sedih. Dua orang lainnya bergegas menghampiri tanpa mempedulikan hal lain. 4.969. Itu adalah pedang yang pasti membunuh. Tampaknya telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, tiba di depan Lin Suan dan menebas tubuh Lin Suan. Kedua pedang itu menebas di tempat yang sama dan benar-benar membelah tubuh Lin Suan. Darah dewa 10.000 naga jatuh. Namun, kedua pedang itu masih dipegang Lin Suan. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Cahaya pedang yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Ketajaman energi pedang itu bahkan lebih mengerikan daripada kedua pedang itu. Keduanya langsung tertusuk dan menjerit saat mereka mundur. Mereka menyadari bahwa luka mereka tidak dapat disembuhkan. Sialan, siapa kamu? Kapan dua surga seribu gunung menyinggung makhluk yang begitu menakutkan? Mereka memandang leluhur tua surga suci. Wajah leluhur tua surga suci sangat pucat. Awalnya dia bangga dan mengira pihak lain pasti akan mati setelah memanggil dunia manusia. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak terjadi. Bahkan ketiga pembunuh itu tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Pergi, pergi dari sini. Anak ini terlalu menakutkan. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Fisik yang luar biasa, teknik mata yang mengerikan, dan toples hitam itu. Sangat mirip dengan toples penelan surga yang legendaris. Selain itu, energi pedangnya sangat tajam. Itu pasti harta dharma tertinggi. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di daerah ini? Pihak lain seharusnya berada di kota kuno dan keluarga yang lebih menakutkan. Mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti itu? Seperti yang diharapkan dari dunia pria. Kau benar-benar berpengetahuan luas. Kau bahkan mengenali tubuhku. Jika memang begitu, itu bukan urusan Anda. Lin Suan menyerang. Mereka berpisah dan melarikan diri. Ketiganya dari dunia manusia terbang ketiga arah yang berbeda. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat membunuh mereka bertiga pada saat yang sama. Lin Suan mencibir lalu melemparkan guci penelan surga dan jiwa pedang naga ke salah satu dari mereka. Lalu, dia menyerang orang ketiga. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menandingi Heaven Swallowing Jar dan Dragon Sword Soul? Mereka langsung terbunuh. Adapun orang ketiga, dia bertukar 30 gerakan dengan Lin Suan dan dirobek menjadi dua oleh Lin Suan. Apakah dia sudah meninggal? Mereka bertiga hampir mati. Leluhur tua surga suci sangat. Takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan melarikan diri. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih jiwa leluhur tua surga suci. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk pergi sekarang? Tuan muda, mohon ampuni saya. Itu semua ide Misty Pig. Saya sungguh tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Sekarang, untuk menyelamatkan hidupnya, dia menuangkan semua air kotor ke Misty Pig. Bagus sekali, aku tidak bisa menahannya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lin Suan mencibir, tidak tergerak. Dia tidak membiarkannya hidup, jadi dia langsung membakar jiwanya. Pada akhirnya, leluhur tua Seng Tian juga meninggal. Pada saat ini, hampir setengah dari prajurit di gua seribu gunung berlutut di tanah. Apakah nenek moyang mereka sudah meninggal? Lin Suan berbalik dan melihat ke bawah dari atas bagaikan dewa yang mengawasi manusia. Saat api menyapu orang-orang ini, jiwa beberapa dari mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Mereka semua adalah aju dan terpercaya leluhur tua Seng Tian. Adapun orang-orang leluhur surga suci, mereka semua telah dibunuh olehnya. Dalam sekejap, seluruh gua surga, situasinya telah berubah drastis. Leluhur es hitam dan Suan Hai segera menundukkan kepala. Mulai sekarang, gua surga seribu gunung akan diperintah oleh Tuan Muda. Yang lainnya juga membungkuk pada Lin Suan dan memberi hormat kepada Tuan Muda. Lin Suan melambaikan tangannya. Mulai sekarang, tidak akan ada gua seribu gunung surga, hanya kota Ushuang. Bukan hanya gua surga gunung surgawi saja, melainkan lima gua surga lainnya juga akan lenyap. Bahkan mistipik, aku akan menggulingkannya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Banyak orang terkejut, apakah gua surga itu akan lenyap? Sejujurnya, meskipun gua surga gunung seribu tidak mencolok di seluruh benua Al-Kait, di area ini, tempat itu berada di urutan kedua setelah puncak berkabut. Sekarang karena sudah tidak ada lagi, sungguh sulit bagi orang-orang ini untuk membayangkannya. Namun, pemuda dihadapan mereka bagaikan dewa, dan tak seorang pun berani melawan. Mereka hanya bisa menerima kenyataan ini. Yuren, aku serahkan padamu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Yuren keluar. Tuan muda, jangan khawatir. Lin Suan menatap leluhur es hitam lagi. Aku akan pergi ke gua surga lainnya. Sementara itu, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada gua surga seribu gunung. Tuan muda, jangan khawatir. Orang tua ini mengerti. Leluhur es hitam melangkah keluar dan berkata dengan keras. Sekarang sekte itu telah disegel, tidak ada berita yang boleh tersebar. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Adapun yang lain, mereka tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, salah satu dari dua tuan-tua sudah meninggal. Sekarang hanya tinggal satu orang saja, tentu saja mereka tidak berani melawan. Lin Suan memimpin yang lain dan pergi dengan cepat. Ayo, 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 balas dendam. Sebelumnya, mereka telah menjadi pelayan pertempuran. Namun sekarang, mereka hanyalah gua surga gunung seribu. Gua surga lainnya juga harus menanggung amukan mereka. Gua roh ungu surga. Fu Hongya tidak akan pernah melupakan siksaan yang telah dialaminya di sini. Oleh karena itu, ia menantang mereka dengan tegas saat ia tiba. Terutama para pemuda di bawah tetua agung. Mereka semua dilumpuhkan oleh Fu Hongye, tetua agung meraung, tetapi dibunuh oleh Lin Suan dengan satu tamparan. Bukan hanya itu saja, pemandangan yang sama juga terjadi di gua-gua surga lainnya. Semua orang di surga gua putus asa. Mereka menyadari bahwa para pelayan pertempuran dari masa lalu telah kembali, dan mereka menjadi sangat menakutkan. Para jenius muda ini tidak sebanding dengan mereka. Bahkan, mereka sendiri tidak sebanding dengan para pemuda ini. Sialan, apa yang telah dialami orang-orang ini? Hebat sekali. Fu Hongye, Liu Yuan, Gao Jianfei, dan yang lainnya berteriak. Mereka akhirnya membalas dendam. Namun, ini bukanlah akhir. Mereka tahu bahwa Lin Suan akan menyerang sekali lagi. Dia akan menghancurkan enam gua surga dan membangun kota tak tertandingi. Tentu saja, pertempuran besar akan terjadi dalam proses tersebut. Lin Suan tidak mungkin menyerang kelima gua surga sekaligus. Oleh karena itu, setelah menghancurkan tiga gua surga, tiga gua surga lainnya langsung bereaksi. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingannya, mereka segera melarikan diri dan melapor ke Ethereal Peak. Setelah Ethereal Peak menerima berita itu, wajah mereka berubah. Seseorang telah menghancurkan tiga gua surga secara berurutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak menerima berita apapun? Mungkinkah mereka bercanda? Semua orang di Ethereal Peak tercengang. Namun, ketika mereka tiba di tiga gua surga, mereka semua berlutut di tanah. Mereka berkata bahwa mereka beruntung karena pihak lain tidak menyentuh mereka. Namun, ketiga gua surga itu benar-benar hancur. Bahkan banyak jenius muda dari keluarga mereka yang lumpuh. Siapa itu? Ethereal Peak mengerutkan kening. Apakah itu sekte teratas dari wilayah lain yang datang untuk menantang mereka? Tidak, itu Lin Suan. Itu dia, anak laki-laki dari masa lalu. Dia kembali. Lin Suan. Semua orang dari Ethereal Peak tercengang. Mereka kemudian mengeluarkan niat membunuh yang tajam. Ini adalah nama yang secara alami mereka ingat. Pemuda inilah yang pernah menantang mereka dan menyebabkan mereka kehilangan banyak muka. Untuk berpikir bahwa dia akan kembali lagi. Mustahil. Tetua ras bintang menggelengkan kepalanya. Bagaimana seorang pemuda seperti dia bisa mempunyai kekuatan seperti itu? Saat itu, dia didukung oleh sekte Suantian. Namun, sekte Suantian seharusnya sudah lama hilang sekarang. Kami tidak tahu. Orang-orang dari tiga gua surga menggelengkan kepala. Orang-orang ini telah melarikan diri, tetapi gua surga masih ada. Setelah para elit dari tiga gua surga yang tersisa melarikan diri, mereka tidak sebanding dengan Lin Suan dan yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka pun ditaklukkan. Akhirnya, kenam gua surga itu menghilang. Kota yang tiada taraf telah dibangun. 4.970. Kota yang tak tertandingi pun didirikan. Telah diumumkan ke seluruh dunia. Sekte dan klan di daerah itu gempar. Apakah gua-gua itu telah lenyap dan menjadi sejarah? Kota yang tak tertandingi. Apa itu? Puncak Ethereal. Kali ini, mereka adalah orang pertama yang menerima berita itu. Setelah itu, wajah mereka berubah sangat buruk. Enam gua itu tidak ada lagi. Pihak lain bahkan telah mendirikan sekte baru. Ini menentang puncak Ethereal. Lin Suan, seekor semut, beraninya kau menentang puncak Ethereal. Aku akan memberitahumu bahwa meskipun kau memiliki pavilion Suantian atau kekuatan lain di belakangmu. Kau masih belum sebanding dengan kami. Ethereal pik mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Setelah Lin Suan menaklukkan enam gua, dia tidak langsung menyerang puncak Ethereal. Sebaliknya, dia beristirahat. Dia ingin menyatukan enam gua. Enam gua itu berjauhan satu sama lain. Lin Suan langsung menelan lima gua. Hanya seribu gua yang tersisa. Selanjutnya, gua-gua tersebut secara resmi diubah dan kota tanpa tanding didirikan dengan gua-gua tersebut sebagai fondasinya. Para seniman bela diri di daerah itu terlibat dalam diskusi yang panas. Ya Tuhan, apakah ada yang akan menantang posisi puncak Ethereal sebagai penguasa? Siapakah yang tahu latar belakang macam apa yang dimiliki Peerless City? Terlalu kuat, enam gua hancur dalam sekejap mata. Kita, kekuatan macam apa itu? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan suara-suara ini ditransmisikan ke Ethereal Peak. Orang-orang di puncak Ethereal sangat marah. Sialan, beraninya mereka meremehkan kita. Semut-semut bodoh ini. Apakah mereka ingin mati? Ada juga yang mengatakan bahwa sepertinya Ethereal Peak sudah lama tidak menunjukkan kekuatannya. Tidak disangka seorang pemuda berani bersikap begitu kejam di depan mereka. Kumpulkan kekuatan kita dan serang kota yang tak tertandingi. Aku akan biarkan mereka menghancurkan secepat mereka membangun. Ethereal Peak sangat marah. Mereka mengumpulkan para ahli dan bergerak cepat. Hari ini, mereka berangkat. Para sekte dan klan di daerah itu datang ke kota Peerless untuk memberi ucapan selamat. Pada saat yang sama, mereka ingin berteman dengan Peerless City. Oleh karena itu, Peerless City sangat ramai hari ini. Untuk masalah seperti itu, Lin Xuan bahkan tidak muncul. Dia membiarkan Nalan Liang dan Yu Ren menanganinya. Leluhur Tua Xuan Hai dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Mereka merasa bahwa Lin Xuan bahkan lebih misterius dan menakutkan. Pemuda ini telah menggunakan cara-cara yang dahsyat untuk membalikkan keadaan di wilayah yang telah ada selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun ini. Ini hanyalah cara dari dewa. Namun, mereka tidak merasa tenang karena mereka tahu bahwa Misty Peak tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika kekuatan gabungan dari enam paradise tidak sebanding dengan Misty Peak, belum lagi mereka telah ditekan selama ribuan tahun. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Misty Peak. Bisakah Lin Xuan ini benar-benar menahannya? Di luar, ada lautan manusia. Suasananya tak tertandingi, dan ada suara ucapan selamat di mana-mana. Namun, pada saat ini, awan gelap menutupi langit, dan aura mengerikan menekan. Semua orang mengangkat kepala dengan ketakutan di wajah mereka. Pupil mata leluhur es hitam mengecil. Apakah itu akan terjadi? Aku punya firasat yang sangat buruk. Lin Xuan, keluarlah dari sini dan hadapi kematianmu. Suara yang mengerikan terdengar dan menghancurkan sembilan langit. Hukum yang mengerikan jatuh dari langit. Orang-orang dari klan dan sekte di bawah segera mundur ketakutan. Oh tidak, apakah orang-orang dari Misty Peak ada di sini? Di atas awan hitam, ada sosok-sosok yang tak terhitung banyaknya. Delapan dari mereka sangat menakutkan. Mereka adalah delapan tetua puncak etiril. Kedelapan orang itu bagaikan dewa dan setan, berdiri di atas sembilan langit. Tidak bagus. Pupil mata leluhur es hitam mengecil. Tidak disangka puncak berkabut akan begitu murah hati. Dalam sekejap, mereka mengirim delapan orang bijak agung, diikuti oleh makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini cukup untuk menyapu bersih segalanya. Mereka yang datang untuk memberi selamat merasakan kulit kepala mereka gatal. Mereka putus asa. Mereka merasa telah membuat keputusan yang mereka sesali. Tampaknya masih terlalu dini untuk memberi selamat kepada begitu banyak orang. Benar sekali. Meskipun Misty Peak tidak melakukan pergerakan sepanjang tahun, posisi mereka sebagai penguasa adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menantangnya. Yuren dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Bai Susu, naga merah, dan yang lainnya juga ikut keluar. Apakah kalian dari Misty Peak? Bai Susu berteriak dingin. Di depan, delapan orang bijak agung dari puncak berkabut mengerutkan kening. Mereka semua masih muda. Beraninya segerombolan semut muda melawan kita. Mereka semua berlutut di sampingnya dengan patuh. Beraninya kalian menyerang Kenam Paradise dan menantang Misty Peak. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Adapun linsuan itu, kami akan mencabik-cabiknya dan membiarkan dia merasakan takdir menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Delapan orang bijak agung memancarkan aura yang dahsyat. Banyak orang di sekitar mereka berlutut. Di belakang mereka ada orang-orang dari tiga surga. Melihat pemandangan ini, mereka mencibir. Apa linsuan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Misty Peak. Hanya delapan orang bijak agung. Wajah Bae Susu dipenuhi dengan penghinaan. Crimson Dragon dan yang lainnya juga mencibir. Sejujurnya, barisan ini menakutkan di mata orang lain, tetapi tidak ada apa-apanya di depan mereka. Perlu diketahui bahwa pada saat Sekte Dawis dulu, mereka yang datang semuanya adalah orang bijak agung. Faktanya, ada cukup banyak orang bijak agung di tahap akhir dan puncak. Bae Susu telah melihat kejadian seperti itu berkali-kali. Bagaimana mungkin delapan orang bijak agung bisa membuatnya takut? Delapan orang lainnya datang. Linsuan keluar dan menggelengkan kepalanya. Terlalu sedikit. Apakah Misty Peak mengirim kalian untuk mati? Nak, ini kamu. Ketika penduduk puncak berkabut melihat Linsuan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Salah satu tetua melambaikan tangannya, dan cahaya dingin melesat ke depan. Dia ingin membunuh Linsuan dengan tiba-tiba. Namun, bagaimana mungkin gerakan sekecil itu dapat melukai Linsuan? Linsuan menghancurkan serangan itu dengan satu telapak tangan. Dia kemudian mengaktifkan teknik matanya. Sang bijak agung menjerit. Jiwanya terluka. Tubuhnya bergoyang, dan wajahnya pucat. Kau ingin mengendap-endap mendekatiku. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan untuk itu. Banyak orang terkejut. Wajah orang-orang di puncak berkabut berubah jelek. Orang ini bisa melukai seorang sage agung. Tidak bisa dipercaya. Mungkinkah pemuda ini telah menjadi seorang bijak agung? Kecepatan kultivasi macam apa ini? Dia ingat saat orang ini pergi, dia bahkan belum menjadi raja suci. Bagaimana dia bisa menjadi seorang bijak agung sekarang? Mereka menjadi gila. Namun, setelah mereka mengamatinya dengan saksama, mereka menyadari bahwa dia tidak memiliki aura seorang sage agung. Tetua suku bintang menggertakkan giginya. Semuanya, jangan ragu. Anak ini aneh. Jika kita membiarkannya tumbuh, dia akan menjadi mimpi buruk kita di masa depan. Ayo serang bersama dan bunuh dia sekarang untuk mencegah masalah di masa mendatang. Benar sekali. Para grit sage lainnya mengangguk. Delapan orang bijak agung melangkah maju bersama. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan langit runtuh. Banyak orang memuntahkan darah dan mundur. Orang-orang dari Serikat Dewa mencibir. Lin Suan bahkan lebih tak kenal takut. Sekarang, Gucci pemakan surga. Alasan mengapa Lin Fan melahap lima surga dan memurnikan semua kekuatan mereka adalah untuk momen ini. Dia mengeluarkan jiwa pedang naga besar dan menebasnya. Delapan orang bijak agung menyerang bersama-sama dengan keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Namun di bawah pedang ini, keyakinan mereka runtuh. Satu pedang dan empat orang bijak agung dihancurkan. Empat lainnya terluka parah dan melarikan diri. Lari. Mereka melarikan diri kembali ke puncak berkabut. Yang lainnya pun menjadi takut dan melarikan diri dengan cepat. Orang-orang di bawah tercengang. Apakah ini benar-benar puncak berkabut? Ketika mereka datang, mereka sekuat dewa. Namun sekarang, mereka seperti anjing liar. Kepercayaan diri orang-orang di puncak berkabut runtuh. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pedang itu akan begitu mengerikan? Lin Suan mengejar mereka dengan santai. Terima kasih. Terima kasih.